PEMBICARA 1 Yang itu bisa mempresentasikan Apa yang sudah dibuat Nah ini tentunya nanti akan menginspirasi Semua yang ada di sini Kira-kira bisa dipakai di sekolah saya atau tidak Kira-kira bisa diaplikasikan atau tidak Bisa dimodifikasi atau tidak Seperti itu Jadi hal-hal mengenai P5 Pembelajaran diferensiasi Terus hal-hal yang lain lah Yang bisa kita bawa bagaimana Merdeka Belajar ini bisa semakin baik Di sekolah kita masing-masing Mari kita langsung Misalnya setiap kegiatan harus Berpusat pada di Memang selamanya kita Menajarnya siapa Nah itu sesuatu Nah ada beberapa Yang Bapak Ibu tampilkan Sebenarnya Beberapa tadi Yang masih harus Memang diperbaiki Seperti pola komunikasi Bapak Ibu Itu memang pelakuin Pasti Seperti Bapak Ibu Bagaimana Bagaimana orang bisa Mau bertanya Mau Memangkinkan Kalau cara pertanyaan Bapak Ibu Tidak 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 Menentu Mereka Selamat siang Pak Remas Berkaitan dengan kegiatan Siposium Pak Remas sebagai koordinator Mewakili GP Tambro ini Bagaimana kegiatan Siposium Aktor guru penggerak ini Pak Kegiatannya luar biasa Kita boleh menemukan Banyak hal yang kita dapat Berkaitan dengan Apa Pratek baik Dan kita mendapatkan Banyak pengalaman sekali Dari teman-teman yang lain Dan itu Luar biasa Pratek baiknya itu Bukan dalam dunia pendidikan Di lingkungan sekolah Bahkan di lingkungan masyarakat Bagaimana mengembangkan Potensi yang ada di Masyarakat Dan juga lingkungan sekolah Baik Pak Kalau dampak Yang kira-kira ini Bisa dibawa Hasil dari Siposium Dibawa ke Tambro Untuk diimbaskan Ke teman-teman lain Seperti apa Pak Sudah pasti akan diimbas Dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Apa Kompel Maupun KKGM-GMP Dan kami akan terus Men-sosialisasi ini Ke teman-teman Untuk mereka juga Harus berkreatif Dan membuat Kondek apa Kegiatan aksi Aksi nyata Oke Sial Terima kasih Pak Remas Selamat siang Pak Arsan Perwakilan dari Amber Baken Dari Kabupaten Tambro Di Siposium ini Kira-kira hal baik Apa yang bisa Didapatkan disini Selama dua hari Kita berkegiatan Yang bisa dibawa Ke Tambro Pak Begini Pak PEN Selama Kegiatan dari Satu hari yang lalu Kita jalani Ada hal baik Banyak sih yang saya ini Terutama dari Segi praktik baik Yang mereka paparkan Itu yang saya Lihat adalah Hal-hal sederhana Yang dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Tetapi Didokumentasikan Oh begitu Sehingga Dalam Ada kegiatan-kegiatan Terjalankan Dengan baik saja Tanpa harus ada Persiapan ini Persiapan itu Persiapan ini Dan Nantinya Kedepannya Akan seperti begitu Jadi Tetap semangat Bapak Ibu Guru Buat videonya Tetap Komentasikan Dan lakukan yang terbaik Oke Terima kasih Ibu Selamat Ibu Agustina Bagaimana pengalaman Mengikuti kegiatan simposium Di Raja Ampat ini Ibu Yang diadakan oleh BKP Ya Kalau menurut saya Pengalaman saya Untuk mengikuti Kegiatan simposium ini Sangat bermanfaat Untuk saya Dalam arti Saya bisa kembali Untuk mengembangkan Apa yang saya belum paham Saya kembali Untuk terapkan di sekolah saya Oh begitu Sangat bagus sekali Yang didapatkan disini Mau diterapkan di sekolah Gitu ya Oke Kira-kira apa saja Hal yang bisa Diambil Hal baik Yang ada Sebagian dari teman-teman Yang saya sudah simak Itu yang bisa pulang Untuk melakukan di Sekolah saya Oke Terima kasih Ibu Agustina Baru pulang Sekarang kah Atau jalan-jalan dulu di WC Pulang Pulang langsung ya Hari ini ya Pulang ke tempat tugas besok Besok ke tempat tugas Siap Semoga sukses semuanya Untuk GP Tamro Sukses Pocok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.